Pemirsa peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah tidak terkecuali di wilayah Jawa Timur, membuat Pemkot Kota Malang mengambil langkah dengan membangun rumah sakit lapangan khusus COVID-19. Langkah ini diterapkan sebagai solusi atas penuhnya rumah sakit rejukan COVID-19 di wilayah Kota Malang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Benjana Doni Monardo didampingi Sekda Provinsi Jawa Timur, Kapolres Tamalang, dan Tim Dokter meninjau kesiapan pembangunan rumah sakit lapangan khusus COVID-19 di Kota Malang. Satu demi satu ruangan diperiksa oleh Kepala BNPB beserta rombongan memastikan perawatan bisa diberikan secara maksimal kepada pasien COVID-19. Pembangunan rumah sakit lapangan dilakukan sebagai langkah solusi atas penuhnya rumah sakit rejukan di Kota Malang. Rumah sakit lapangan ini memiliki kapasitas 306 tempat tidur. Diharapkan dengan adanya rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19 ini dapat menjadi jalan keluar di tengah tingginya kasus COVID-19. Sementara dengan visi yang baik, satu lagi adalah masalah jiwanya. Kalau jiwanya itu senang, itu insya Allah kesembuhannya lebih bagus. Rumah sakit lapangan ini diharapkan bisa meningkatkan angka kesembuhan pasien bahkan tanpa angka kematian dengan fasilitas yang sangat memadai. Tidak hanya memperhatikan kondisi fisik, rumah sakit lapangan juga akan memberikan perhatian khusus bagi kesehatan mental pasien. Guna mengurangi potensi pasien stres dan berakibat pada menurunnya imunitas tubuh. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Rwansyah, I News, melaporkan.